eh awalnya sih sebenernya Ovi tuh awalnya sempet DN saya jadi yang bikin saya respect banget sih ya dia langsung mau kita pake orang lain nah awalnya tuh hanya buat akad nikah terus berkembang jadi kira-kira abis akad dia rencanakan ada syukuran jadi kalian sama baju syukurannya tapi belum reseksi ya katanya sih gitu untuk permintaan temanya sendiri untuk akad seperti apa? kalau dia kemarin pasti dia mintain tradisional ya tradisionalnya cuma konsepnya kena di masjid terus kedua biar keliatan lebih praktis jadi bukannya yang jawa-jawa banget tapi ada touch jawanya karena dia nanti pake batik pastinya karena otel kan mas Anang ada jawanya ya jadi pake jawa pake batik terus baginya ya klasik-klasik pengantin gitu dominasi warnanya? mungkin kalau warna-warna standar lah ya aku mungkin gak usah ngomong dulu biar surprise kalau diomongin sekarang kan kayak ah udah tau tapi dua busana itu warna yang berbeda atau sama? pasti warna berbeda dong karena kan konsepnya beda kebetulan Atta ada Minangnya jadi syukuran kita mungkin institutional Minang inilah berapa kondisi pembantu mas? mungkin karena kondisi juga waktu ini juga gak banyak jadi baru kita ketemu baru dua kali ketemu pertama waktu itu mas Atta dulu karena Mbak Orelnya kan lagi sakit kan jadi ketemunya satu kali kita ngomong-ngomong ngobrol sama terus julum sama Orel terus ukur asa-asa gitu terus yang kedua karena waktu itu kan saya saranin dia untuk ukur sendiri tapi karena yang ukur mungkin bunda kan belum biasa jadi akhirnya sih bilang udah deh gak apa-apa kalau orang mau datang tadi memang dia pengen datang cuman kan saya bunda musah datang gak apa-apa gitu karena kamu sakit gitu karena setelah dia cek dia udah sembuh ya dia pengennya datang dan ketemu mungkin lihat kain segala macem kan tapi gitu ya udah kan juga lebih enak juga pengukur sendiri setelah memang dia udah benar-benar sehat berarti ada best up-nya juga ya Mbak ya? best up-nya juga berarti iya jadi aku tuh bikinnya couple ya dua-duanya Alhamdulillah juga request mereka percayaan sama saya tapi tempat diskusi juga sih untuk pemilihan dari warna dan oh iya jadi aku biasanya sih sempet nanya requestnya warna apa karena kan kalau pengantin sekarang tuh gak harus putih jadi bisa warna lain warna pastel apapun yang mungkin tetap tetap apa ya tetap mencerminkan ini acara sakral jadi mungkin belum warna yang warna-warna serah ya warna kalem gitu buat warna fixnya areal sendiri aku belum bisa cerita jadi berarti ditunggu aja pas hari hanya tapi mungkin ada dream weddingnya dari Aurel baju itu terinspirasi dari siapa atau gimana gitu Aurel kebetulan karakternya saya juga agak surprise ya dia menitanya Mbak Vera aku pengennya yang elegan cantik pokoknya khasnya Mbak Vera aku percayakan gitu aja kalau aku sih bilang kalau buat akad kita sebenarnya sopan ya gitu jadi seksi itu gak harus terbuka-buka karena nanti apalagi kalau dia rencananya di masjid ya mungkin ya saya juga belum tahu persis tapi biasanya kalau buat akad aku akan bikin yang sopan baginya jadi gak terbuka-buka kebetulan juga Ata kurang membuka yang vulgar ya gitu tapi untuk keluarga sendiri ya jadi suka mudaran jadi cenderung mungkin dia katanya atau mungkin udah ngomong kalian di youtube nya pengen ke pipi kan gitu jadi mungkin ya sedikit gambaran atau pakai telara panjang kamu masih masukkan ke Aura gak sih ketika masih piting harus menjaga kalau anak-anak ada atau enggak lingat-lingat banget ya ya aku sih lihat badan dia sebenarnya udah bagus banget jadi sebenarnya gak perlu lihat ketat lagi tapi Aura itu masih punya dream pengen lebih kurus tapi kita bilang mata udah cantik udah bagus gitu kan karena kalau cara pribadi kalau pakai kebayang itu gak suka terlalu kurus tapi ya kadang-kadang pengantin punya dream sendiri jadi ya biasanya aku selama masih gak terlalu extreme turun derasi it's okay gitu lalu pajen sendiri berarti buat untuk keluarga juga untuk Asanti dan Wanana atau untuk mereka berdua aja kayaknya hanya buat mereka berdua aja karena waktunya sangat panik sekali bukan sama si Dewi itu berapa persen? tidak berapa persen? lagi start ya lagi jadi lagi proses ya banyak persisi gak? biasanya kalau di saya karena kumpulan aku pegang sendiri jadi aku fitting satu kali jadi cukup kalau dari ukur fitting satu kali cukup karena akan ada pertemuan berikutnya? iya buat nanti fitting untuk fitting untuk fitting kebetulan kenapa punya pendek kan jadi aku mesti kerja dulu dan memang kebiasaan di saya gak berkali-kali untuk coba baju jadi biar efisien juga pengantin karena kebetulan kan aku pegang sendiri kan jadi kayak ngukur pelang sendiri gitu jadi nanti juga ada detail detail yang aku harus pelang sendiri jadi artinya untuk ukuran warna desain udah kain untuk semua ya? udah jadi kemarin kita juga akhirnya pas mutusin buat ukuran dia minta kita ya terus sudah kita tektokkan lagi sih udah bener gitu menemukan tiket kesulitan? kesulitan waktu kali ya mepet waktunya lumayan mepet karena bahan mungkin agak sulit atau lumayan kalau bahan kebetulan karena aku udah ready dengan kain-kain ya jadi kayaknya sih apa yang kemarin dipilih udah mbak Fera biasanya pengerjaan sebuah busana berapa lama sih mbak? biasanya kalau normal itu 3-4 bulan 3-4 bulan 3-4 bulan ini buat Aurel ada bulan gak nyampe sebulan mbak ya berarti bismillah ya mbak bismillah ya kalau udah 80% aman gak ya? belum kan baru ketemu masalah 80% gue kayak ini dong lor jongkrang langsung sip enggak jadi kita ada proses bikin pola cutting ada hitungan 2 minggu enggak? bisa sanggup mengerjakan kalau untuk mbak sendiri? kalau buat pengantin aku sih enggak enggak ya? tapi kalau untuk busana akat enggak bisa ya? berarti sebulan lah ya jaraknya ya? ya lebih kurang karena detailnya mbak ya? detailnya ya karena kan prosesnya kan handmade ya terus dikejarkan satu-satu terus ke warna warna yang kayak terang itu kita kan harus lebih hati-hati gitu berarti Aurel akan memakai warna terang? iya warna terang dong warna-warna pengantin kan bisa kayak broken white bisa stalem bisa warna tempin tapi ada kemungkinan putih mbak? kalau di masjid sih biasanya ya? jadi itu kayak perlu enggak? belum tahu nih lihat dulu aja ntar kalau saya kasih sekarang nanti enggak nunggu ada ini mbak ngaca orang pengungunya gitu kan sekarang oh iya saya enggak tahu ya jadi jadi warna sih jangan dikeluarin lah warna sekarang ya kan? tapi kalau untuk atas sendiri padangnya kuat enggak? dibilang mungkin ya dia lebih karakternya lebih orangnya pengen yang praktis orangnya juga kan sporty gitu ya simple dan kayak duh jangan ribet ribet gitu tapi dia sangat mencintai misalnya mau pakai jawa pakai apa dia senar seri banget mbak mengingat ini momen spesial buat mereka berdua mbak menaruh karakter kuat enggak di busana mereka? iya seperti apa gitu? karakter saya apa nih karakter saya karakter mereka kepaduan mbak iya pastinya aku aku biasanya kan maka kita butuh diskusi karena jangan sampai baju ini dia dia enggak nyaman dia ngerasanya bukan gue jadi makanya kita butuh diskusi ngobrol dia nyaman seperti apa patangannya saya bilang karena pakai baju memang aurel tapi kan nanti di sebelahnya ada atas jadi kita gimana nih enaknya bagusnya makanya sharing sampai menemukan karakter dia juga mau karakternya baju saya tetap nonjol karena aku memang katanya simple ya jadi dia bilang simple, elegan lebih cantik ya pasti sih harus cantik tapi udah lama enggak kenal dengan satu baju yang baru yang spesial hanya untuk obra dan atas desain tersendiri gitu desain tersendiri ya saya bikin desain buat dia tapi memang ada request yang mungkin kan aurel kan orangnya enggak jadi aku enggak bikinnya heboh-heboh panjang jadi dia memang simple elegan ya udah kalau simple elegan yang enggak sepertinya kita kata juga sepertinya mereka berdua dari gaun aurel nanti spesialnya apa sih berbeda kan ini udah banyak artis yang keinginan ini lumayan heboh nanti apa yang berbeda kan aurel kan ini masih acara akar terus ukuran kan masih belum mungkin belum resepsi yang katanya yang ada tiga kali itu ya jadi kayaknya aku kayak slow aja dulu tapi mutunya ini harus dibuat timeless karena kan menurut saya pernikahan itu kan gak hanya untuk hari itu tapi buat selamanya 2 jam buat selamanya jadi jangan sampai baju yang udah jadi terus dia kayak aduh kok begini baju saya karena akan dilihat 10 lagi 10 tahun 20 tahun insya Allah ya jadi dia akan merasa tetap akan banyak aksesoris yang akan dia kenakan nanti berpadu dengan yang akan mereka kenakan mungkin aksesoris ini secukupnya kali ya tapi mungkin kalau detail bisa saya sesuaikan aja sih jadi untuk kisaran maaf budget mungkin di itu gak boleh silent 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 gak boleh silent sekali aku gak pernah keluarkan angka karena customer juga gak akan nyaman jadi biasanya itu pribadi dan ada kayak siksa tuh aku harus menghargai klien-klien siapapun pengantin yang dateng itu punya sendiri apa ya keinginan tapi udah kenal gak dengan mereka berdua kenalnya di sosial media kali ya sosial media terus aku senangnya sih gitu ketemu mereka langsung kita angkat kita langsung gak enak aja ngambung ata juga orangnya enak aku juga cenderung sama siapapun kan kita kalau jasa harus tetap ramah jadi harus jadi harus kalau boleh tahu ada gak terlibatan keluarga orang tua kah? oh iya kemarin sempat kayak Zoom sama Bunda Cantu karena memang waktunya gak terlalu panjang jadi teman-teman jendang gak ngobrol teman-teman sama mbak Kadi sendiri? kebetulan enggak karena memang waktu itu waktu mbak Uriel dateng itu waktunya udah sore banget jadi aku juga kemarin itu jadi disambit sama-sama lelah jadi kita sepraktis mungkin gak dateng langsung aku siap bikin desain ngobrol ngobrol bagi seadanya buat hanya ngeliat kayak mungkin kayak mungkin jadi ada yang cukup dicoba karena kan bukan saiznya dia tapi palingnya sedikit ganda mbak berarti kemarin itu mbak menunjukkan ini disana kita punya kayak padang-padang ini ya kebetulan memang lihat kan dia bilang mbak baju-baju kamu mana? ya aku kebetulan di spil gak terlalu banyak aku cuma ada satu dua seadanya karena ruangan tua gak gede ya jadi aku foto doang paling gede ya kemarin yang dicobain yang mau kemarin dicoba itu yang umu yang basi ditobain terus dia senang warna yang disana warna warna debu ya saya bilang warna debu warna debu terpantang gak sih karena ini kan waktunya mepet ya ya challenge buat saya karena waktunya pendek banget selain selain mereka pendudukan aku punya klien yang udah harus aku selesai kali juga jadi kayak challenge-nya tuh waktunya mepet ini harus beres terus beres semua klien tuh spesial buat saya gak cuma hanya akad dan aurel tapi siapapun yang saya bikin bajunya disini itu spesial dan semuanya harus ditangani sebaiknya hatinya berhati ya mbak? Mbak Fera memastikan aja berarti memang mereka memilih akad untuk di masjid ya? karena permintaan requestnya kan busananya di masjid ya? iya karena kayak gitu sih dari awal sih kayaknya mereka cita-citanya pengennya di masjid cuman Fera sendiri gak tahu apakah di istiklal itu udah fix aku juga gak tahu gitu ya sama juga tempat cukurannya juga Fera gak tahu karena aku di luar ini Fera ya itu kan mereka lah yang punya putusan dan WO yang ngurusin gitu kalau untuk apa Aurel? pasti sih kalau dibilang jika kesulitan si Aurel ya kena detailnya lebih banyak kalau apa kan praktis ya praktis lah ya dia pasti backup panjang kain samping pasti kan kalau semoga padang itu kita lihat aja tak ada 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 request lucu dia pengen ada touch halilintah di peci dia dia pakai peci dia pengen bisa gak mbak sebutin di youtube kali aja kita sebut ketawa aja sih itu kan baju nanti yang ngecek bikin iya jadi aku memang biasa kalau bikin buat laki-laki ya satu set satu set 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 satu lagi final fishingnya apa nah itu dia alergi belum tahu apalagi saya kayak lagi dikerja jadi biasa nanti kalau udah ready fishing kita baru berkabar-kabar karena kebetulan aku kan hari minggu depan udah ada wedding jadi ada rencana keluar kosa dalam waktu dekat ini nanti pulang dari luar kosa kita ada pengantin lain jadi yang jelas ini baginya atam aurel challenge buat saya semoga mereka berdua bisa keluar dan saya berusaha melakukan yang terbaik setiap pengantin yang saya pedang sepuluh bah satu lagi banyak sekarang sepertinya ke patah ya berapa persen udah gitu berapa persen dua persen dua persen baru ini baru kalau keberan sih baru kayak ee jahit ya jahit kalau lemotnya belum gitu jadi sih udah diproduksi udah langsung turun sih karena langsungnya pendek banget sepuluh 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 ke Terima kasih.